Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat petani Ketemu lagi dengan saya dengan Bistomiad Semoga video kali ini anda akan menginspirasi dan ilmu pengetahuan Serta menambahkan wawasan anda Dulunya gak tau, sekarang menjadi tau Yaitu obat pembasmi rumput liar pada tanaman tebu kita Agar ladang tebu kita menjadi tumbuh bersih Sampai kita panen Untuk inovasi es tebu yang keginian Atau untuk totoh rialnya Linknya sudah tersedia di atas ini Tinggal klik aja linknya di atas ini Untuk totoh rialnya Jika teman-teman suka dengan karya kami Silahkan share ke semua akun media yang anda punya Dan tuliskan komentar kalian di bawah ini Tentang inovasi es tebu yang keginian Semoga video kali ini bisa bermanfaat Buat teman-teman yang suka menanam tebu Yaitu cara membasmi atau obat pembasmi rumput liar pada tanaman tebu kita Agar ladang atau tanaman tebu kita itu menjadi tumbuh subur dan ladangnya menjadi tumbuh bersih Nah disini Bustomian ada solusinya Yaitu cara membasmi rumput liar pada tanaman tebu kita Agar ladang kita menjadi tumbuh bersih Sampai kita panen Nah disini Bustomian menggunakan bahan Bahan itu sangat mudah sekali didapatkan di sekitar lingkungan kita Yaitu tempat kita tinggal Mudah sekali dijangkau Yaitu bahannya Yang pertama bahannya itu Ini Garam Nah disini Bustomian menggunakan yaitu garam kasar Atau disebut Berdasahan ini Atau disebut sekitar ini Yaitu adalah garam lanang Lalu kita buka terlebih dahulu Nah disini Bustomian tidak membawa gunting Lupa terpaksa kita membukanya Makai gigi aja Karena Karena lupa Membawa gunting tadi Dari rumah Sampai ke kebun Pas mau cek Guntingnya gak ada Terpaksa kita Membuka itu Makai gigi aja Nah disini Bustomian akan menunjukkan kepada teman-teman Buat para sahabat Yaitu garam lanang itu seperti apa Bahan yang pertama Nah seperti ini garam lanangnya Teman-teman bisa lihat Nah ini Nah ini Karena garam ini sangat kasar sekali Nah itulah disebut di sekitar lingkungan ini Atau di sebuah perdesaan ini Mengapa dia disebut garam lanang Atau laki-laki Karena dia itu sangat kasar sekali Seperti ini Yaitu bahan yang pertama Yang kedua Disini Bustomian akan menggunakan Yaitu Sunlight Bahan yang kedua Modal atau harga sunlight ini Cuma 2.000 rupiah Nah Kita bisa Membasmikan lumput liar Pada tanaman tebuk kita Agar tanaman tebuk kita itu Menjadi tumbuh bersih Cuma modal 2.000 rupiah Kita bisa Membasmikan Lumput liar Pada tanaman tebuk kita Nah ini gak Mahal-mahal Yaitu Bahannya Dan bahannya itu Mudah sekali Dijangkau Di sekitar lingkungan kita Yaitu tempat kita Tinggal Ini bahan yang kedua Nah disini Bustomian menggunakan Sunlight Yang kedua Bahannya itu Yang ketiga Sabun krim Nah ini adalah Sabun Colet ya Ini Mereknya Ini buat untuk Cuci baju Ini Bahannya yang kedua Nah disini kita Memakai sabun krim Nah disebut Di sekitar lingkungan ini Atau di sebuah Berdasar ini Yaitu Sabun Biasanya itu Orang menyebut ini adalah Sabun colet Nah seperti ini Yaitu bahan yang ketiga Yang Keempat Nah disini Bustomian menggunakan Minyak Fertalit Untuk bahan Campurannya Nah minyak Fertalit Atau Minyak Motor Nah inilah Nah bahan yang Keempat Yang terakhir kita Menggunakan Air putih Nah ini Ini air putih Nah ini Bustomian ambil dari sumur Ini air putihnya Atau air biasa Nah disini Bustomian akan berbagi pengalaman Yaitu cara Membasmikan Atau obat Membasmi rumput Pada tanaman tebu Agar ladang tebu kita itu Menjadi tumbuh Bersih Dan sampai kita Panen Nah semoga Video kali ini Bisa Bermempaan Dan menambahkan Wawasan Anda Dalam bidang Cara Atau obat Membasmi rumput liar Pada tanaman tebu Kita Nah yang pertama Kita harus Tuangkan terlebih dahulu Yaitu air putihnya Ke Dalam Ember ini Nah kita lanjut Kita buat Yaitu Atau tutorial Cara Membasmikan Rumput liarnya Oke Kita tuang terlebih dahulu Yaitu Airnya Ke dalam Ember Nah ini Sudah Pas Lalu kita Terlebih dahulukan Yaitu Sabun colet Kita campurkan Dengan air ini Nah disini Kita menggunakan Lap ini Untuk Seperti ini Ini lap Atau kain Atau Baju bekas Nah disini Kita menggunakan Ini Untuk Yaitu Mengaduknya Dengan Agar Menjadi mudah Sabun coletnya Nah disini Bus tomat Tidak Membawa Gunting Terpaksa Kita Memakai Gigi Yaitu Membukanya Tadi Tadi Lupa Tadi Saya membawa Gunting Pas Sudah Sampai ke Gebun Sudah Lupa Nah kita buka Sampai Gigi Cara Yaitu Biar Ini Menjadi Busa Kita Tuangkan Disini Nah Tuangkan Disini Saja Disini Disini Agar Kita Bisa Mengaduknya Kalau Seperti Ini Nah lepas itu kita campurkan sama air Lalu kita tutupkan seperti ini Lalu kita aduk remas-remas Seperti ini Kedalam air Kita remas-remas seperti ini Nah seperti ini ya Nah Kalau kita Makai ini Kita budak remas-remasnya Ini Remas-remas seperti ini Teman-teman bisa Nah Nah kita remas-remas seperti ini Agar menjadi busa Kita remas-remas Makai kain Nah kita remas-remas seperti ini Nah Remas-remas seperti ini Menjadi Busa Nah seperti ini ya teman-teman Kita remas-remas Nah lalu kita aduk sehingga Menjadi busa ini Nah gunanya Kain atau baju bekas ini Kita remas-remas Seperti ini Nah Remas-remas seperti ini Kita mudah sekali Nah ini sudah Nah sudah kita remas-remas ini Nah sudah Nah Inilah guna kain atau baju bekas Kita bisa meremasnya Seperti ini Bikam-bikam seperti ini Yang selanjutnya kita campurkan Yaitu garam Kedalam ini Yaitu sabun coklat Nah kita tuangkan Sama garam Seperti ini Lalu kita aduk Sehingga Garam itu Sampai Larut Ini garamnya Kita aduk Sampai larut Nah ini Ini garamnya Teman-teman bisa ya Lihat Nah ini garamnya Kita aduk Sampai larut Menjadi air Ini garamnya Nah kita tuangkan lagi Nah seperti kita ini Nah kita aduk dulu Ini garamnya Kita aduk Sampai larut Nah kita aduk dulu Garamnya Sampai Lalu Sampai larut selamat menikmati nah ini sudah larut garamnya tidak ada lagi sudah tercampur sama air nah yang selanjutnya kita bukakan lagi yaitu sun light kita campurkan nah kita tidak membawa gunting terpaksa kita memakai gigi lagi ini susah ya gigit lagi terasa asin nah ini nah yang selanjutnya kita campurkan yaitu sun lightnya ya kita campurkan sun light selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selepas itu kita aduk lagi ini agar bahannya itu tercampur kita aduk selamat menikmati lepas itu kita campurkan sama minyak pertalit nah ini minyak pertalitnya kita bukakan lagi nah ini kita memakai ini aja yaitu membukanya aduh susah lagi ini ya aduh terpaksa kita gigit lagi ini nah kita campurkan ini bahan yang terakhir kita campurkan ya nah yang selanjutnya kita aduk aduk kembali nah kita cari dulu yaitu ini kayu nah ini kayunya sudah dapat kita aduk dulu sampai kayu nah agar dia itu tercampur sama rata nah kita pakai tangan aja karena sangat lambat sekali kalau memakai kayu aduk pakai tangan aja nah ini sudah rata lalu kita diamkan selama 15 menit agar keempat bahan ini tercampur sampai larut atau rata yang pertama yaitu minyak vertalit yang kedua yaitu garam kasar atau disebut garam lanang yang keempat yaitu sunlit lalu kita diamkan selama 15 menit menit agar keempat bahan ini tercampur dengan rata nah kita diamkan selama 15 menit nah seperti ini kita diamkan selama kita diamkan atau kita tunggu yaitu obat racikannya kita santai dulu nah kita sambil merokok yaitu menunggunya itu bahannya kita merokok dulu ini bahannya sudah racikannya sudah ini sudah jadi kita diamkan selama dulu 15 menit agar yaitu tercampur nah kita merokok dulu lah menunggunya sampai 15 menit nah kita tunggu sampai 15 menit sambil menunggunya sambil merokok yang selanjutnya kita tuangkan dengan alat penyemprot ini ini sudah sampai 15 menit kita tuangkan dengan alat penyemprot atau ini sebagai alat penyemprot nah kita tuangkan ke dalam alat penyemprot ini sudah ini sudah rata bahannya nah beginilah cara membuat atau obat pembasmi rumput liar pada tanaman tepuk kita itu agar ladang tepuk kita itu menjadi tumbuh bersih sampai kita panen nah ini sudah jadi obat pembasminya yang selanjutnya kita tuangkan dengan alat pembantu yaitu penyemprot nah ini sudah rata kita tuangkan nah ini sudah penuh yang selanjutnya kita tutupkan kembali tutup kembali ya aduh ini sangat icin sekali kita menggunakan lap ini untuk memputarnya karena alat ini sangat icin kita putar ya kita putar sama lap ini agar tidak licin sudah nah lalu kita tes terlebih dahulu alat ini nah ini sudah yang selanjutnya kita akan seprot agar ladang tebu kita itu menjadi tumbuh bersih sampai kita panen oke kita lanjut menyeprot ini alatnya sudah berfungsi nah ini oke kita lanjut seprot kita lanjut ini obat pembas mie yang kita racik tadi kita semprotkan pada ladang tebu kita agar menjadi tumbuh bersih nah kita semprotkan oke kita semprot selamat segantim di selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati